Hai Assalamualaikum pemirsa saya udah sampai di rupu atas itu ada AI Hotel kalau pemirsa melihat postingan saya Oh kita dua bulan yang lalu kami nginap di hotel ini AI Hotel Oke ini dukung atas belum ramik kali pemirsa masih jam enam lewat sepuluh menit Hai nah sekarang saya terangkan sama pemirsa satu perpasu eh satu perpasu satu persatu DOD dukung atas ini ini yang pertama pemirsa ini jalan ke bawah tanah menuju MRT lebat bulus bundaran HI ini dia kebawaan ini perginya nah kenapa orang tuh nggak nggak turun nggak nggak kesini lewatnya karena orang-orang yang disana satu turun di MRT turunnya disana dia eh naik dari MRT turun MRT naik dari MRT dari sana dia terus jalan ke sini mungkin dia kerja di Jalan Sudirman atau sekitar ini atau dia akan naik transportasi lagi nah ini ini turun ke bawah ke MRT satu ya pemirsa ya sepi ya belum banyak karena sebagian mereka turunnya sebelah sana itu kan tangga nah itu dia mereka yang nanti saya tunjukkan jadi sekarang yang banyak orang keluar dari MRT menuju kerjaan itu dia kenapa yang tadi sepi tangganya karena ada lift itu orang turun dari lift jadi untuk keluar dari MRT ini atau masuk MRT dari buku Atani ada empat satu dua tiga empat lima malah lima tempat turun ke MRT turun naik ya maksudnya ini lift pemirsa pilih yang mana tadi tangga ini lift ya nah ini tangga ini lift ini eskalator eskalator keluar dari MRT yang pertama tangga naik turun boleh naik boleh turun yang kedua lift lift boleh naik boleh turun nah ini eskalator dari MRT ini hanya untuk naik saja belum ada orang naik disini karena sebagian besar orangnya naik disitu nah ini di ujung sana ada satu lagi pemirsa berarti itu tempat naik nah ini ke MRT ya pemirsa saya tunjukkan satu persatu ke pemirsa mak jale nah kemudian kenapa citayam passion week itu rame kemarin karena memang di persimpangan jalan dia di moda transit development dia orang anak-anak citayam ngumpul disini anak-anak depok bojong ngumpul disini nah itu ada lagi turun ke MRT jadi banyak berarti pemirsa ya satu dua tiga empat lima enam nah ini saya tunjukkan pemirsa kalau mereka turun MRT mereka akan naik ke atas ini yang mereka naik ke atas ini ke atas itu tangka itu bisa juga disini ke orang kursi roda bisa lewat jalan ini nah kalau kursi roda bisa lewat jalan ini dia bisa lebih panjang jalannya tapi kalau jalan kaki bisa dia naik tangga di atas itu mereka naik Transjakarta saya kemarin dari Tanah Abak ke Tanah Abang naik dari situ pemirsa kemudian ini satu lagi nah ini kalau saya cari jadi tempat nongkrong tempat duduk pemirsa nah nah ini satu lagi ini ada tangga turun ada lift naik ada lift naik jadi berapa semua tujuh tujuh semua bolongan ke bawah tanah ya itu ada kereta api nanti saya terangin nah itu dia ya tangga turun eskalator 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 naik nah ini lagi pemirsa nah ini dia ini terowongan kendal saya udah posting juga beberapa kali tentang terowongan kendal kalau sore kalau malam orang dari MRT arah ke sana atau ruang kendalnya dia ke stasiun kereta api sedirman nah ini satu lagi ini stasiun BNI City itu ke bandara nah ini stasiunnya pemirsa jadi kalau mau ke bandara naik kereta api disini naiknya oke nah itu ada stasiun kereta api satu lagi beda kereta apinya pemirsa ini terowong kendal nah disinilah tempat orang kalau sore lebih banyak orang ke arah sana kalau pagi lebih banyak ke arah sini itu tandanya orang yang mau kerja atau pulang kerja nah mereka baru turun orang-orang Depok Bojong Citayem turunnya disini dari kereta api sedirman ini jadi ada stasiun kereta api sedirman setengah api KRL sedirman ada BNICT untuk ke bandara ada 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 Transdekarta dan ada MRT ada empat moda angkutan yang bertemu di duku atas ini Assalamualaikum terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!